ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Kenapa salafi setiap sholat dua rakat tidak tersyahud akhir? Ini keliru ya, masa tidak tersyahud akhir? Kalau tidak tersyahud, batal sholatnya Tapi mungkin penanya disini, kenapa tidak duduk tawarruh? Duduknya duduk iftiras Jadi jangan bilang kenapa salafi, itu bukan salafi yang bikin seperti itu Itu hadith Nabi SAW Dirwetkan oleh Imam Ahmad dan Nasai dari Wail bin Hujur Rasulullah SAW bersabda kanan Nabi SAW Ida jala safir rakaat ini nasabah rijlahul yumna wa jala sa'alal yusra Adalah Nabi SAW, kalau beliau sholat Pada sholat yang dua rakaat Beliau tancapkan kaki kanannya Dan beliau duduk di atas kaki kirinya Ini kalau sholat berapa? Dua rakaat Saya mau bertanya, dia tancapkan kaki kanannya Duduk di atas kaki kirinya Itu kefiat duduk tersyahud awal atau tersyahud akhir? Tersyahud awal Itu duduk iftiras namanya Itu untuk sholat dua rakaat Termasuk sholat subuh, sholat sunnah Jelas ya? Baik Jadi itu yang lebih kuat dari sisi pendalilan Kalau dia mau mengerjakannya lain, tidak apa-apa Tidak ada masalah Tidak ada masalah